Intro Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Bontang mengklaim hingga minggu sore kemarin pembayaran utang ke pihak ketiga atau kontraktor telah mencapai angka 50% atau sekitar 54 miliar rupiah lebih dari total 108 miliar rupiah utang Pemkot ke pihak ketiga pada 2016 lalu Angka ini pun dipastikan akan terus merangka naik mengingat berdasarkan data BPKD presentase pembayaran utang Pemkot ke kontraktor setiap harinya mencapai angka 5 hingga 10% Adapun jika mengacu pada data pertanggal 12 Maret 2017 kemarin pihak BPKD menargetkan pelunasan seluruh utang pemerintah kota ke pihak ketiga dapat diselesaikan dalam minggu ini Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pembendaraan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang Arief Rohman yang ditemui di ruang kerjanya pada Senin pagi tadi Ya ini yang sudah terbayar 54,3 miliar sampai kemarin sore hari ini ini masih proses ya kemungkinan juga Berarti ini data sampai minggu? Sampai hari ya sampai minggu kemarin sudah 49,93% Atau 54,354,000,000 Saya belum hitung beberapa item yang sudah terbayar Tapi disini sudah secara angka memang sudah mendekati 50% Bisa dikatakan 50% Kalau saya hitung perharinya dari minggu lalu memang rata-rata satu hari naik 10% Lebih lanjut tadi menyampaikan pihaknya telah meminta kepada seluruh SKPD terkait untuk segera menyutarkan SPM atau surat perintah membayar ke BPKD Agar pihaknya dapat segera melakukan verifikasi dan menerbitkan surat perintah pecairan dana atau SP2D Ada pun Arief menegaskan proses verifikasi SPM menuju SP2D sendiri paling lambat dilakukan pihaknya dalam dua hari Kalau kami siap aja intinya kan menunggu dari Dinas PU prosesnya Ketika dari Dinas PU sudah diantar ke sini kami verifikasi jika tidak ada masalah tidak ada berkas yang harus diperbaiki ya langsung kita keluarkan SP2D langsung bisa cairkan Ada pun utang Pemkot Bontang ke pihak ketiga atau rekenan yang mencapai 108 miliar rupiah lebih tersebut terdiri dari 726 item kegiatan di seluruh SKPD lingkup Pemkot Bontang yang dilaksanakan pada 2016 lalu Sari Yuli Muartakan